Halo teman-teman, balik lagi sama saya Billy seperti biasa di channel kita semua di channel CK Mobil Indo ya teman-teman kali ini saya akan menawarkan satu buah mobil city car kecil, mobil imut-imut mobil yang kece dan salah satu mobil yang paling laris di Indonesia nah apa itu mobilnya? dia itu dari pabrikan Honda nah sebelum kita lanjut untuk membahas detail seputar kondisi mobilnya jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil yang akan kita tawarkan so, langsung aja kita ke unitnya let's go nah ini dia teman-teman unitnya Honda Brio Satya Tipe E tahun 2017 Matic ya teman-teman nah Honda Brio Satya ini kita buka dengan harga cash 135 masih bisa nego seperti biasa negonya di tempat aja kita ngobrol-ngobrol dulu nah ini teman-teman bisa langsung datang ke showroom atau hubungi dulu saya nanti nomornya ada di link deskripsi nah itu dia untuk harga cashnya untuk harga kreditnya itu 125 sudah net nah dia untuk oh dia plat D Bandung untuk pajaknya dia masih panjang ya teman-teman ya bulan 6 tahun ini nah misalkan teman-teman mau balik nama itu bisa kita bantu pokoknya beli mobil di kita selain kualitasnya oke untuk urus soal surat-suratnya juga kita bantu semua jadi teman-teman gak usah khawatir gak usah oh iya gak usah khawatir gak usah bingung pokoknya beli mobil di kita cuma PRnya isi bensin dan langsung pakai langsung aja kita langsung aja teman-teman kita ke kondisi mobilnya seperti biasa dari bagian depan dari bagian cupnya bisa teman-teman lihat sendiri cupnya masih mulus banget terus lampunya juga masih jernih headlampnya segala macem untuk bagian grid-gridnya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri ada aksen-aksen krumenya yang membuat mobil ini terlihat sporty walaupun kecil tapi gahar ya teman-teman ya terus untuk bagian bempernya juga masih mulus beli mobil bekas pasti bagian bemper itu ada sped teman-teman tapi jangan khawatir setelah beli mobil di showroom kita itu gak usah bawa lagi kemana-mana untuk dirapihin pokoknya teman-teman tinggal pakai aja nah itu dia teman-teman untuk bagian depannya langsung aja kita ke bagian sampingnya nah ini dia untuk kondisi untuk bagian samping dari Honda Brio Satya tipe E dari bagian ban ya teman-teman nah ini bannya dia ini masih bawaan ya teman-teman ori dari tahun 2017 mobil ini dibeli ini bannya masih tebel terus pelgnya juga masih ori ini teman-teman masih ada bulu-bulu halusnya ini emang mobilnya rawatan banget terus disini ada lampu sein kecil disitu terus ini spionnya teman-teman kita lihat untuk bagian bodinya masih mulus banget masih oke dia udah ada talang air disini teman-teman Brio terus nah ini dia teman-teman untuk bagian belakangnya bisa teman-teman lihat sendiri masih mulus banget masih lengkap masih oke masih kinclong ada spoilernya dengan stop lamp memanjang ya teman-teman terus ini dia yang masih yang model full kaca ya teman-teman yang model barunya itu tahun 2018 ke atas nah kita ini ini unitnya yang masih model lama terus disini ada wipernya ada emblem khas lcg sini teman-teman lambang Garuda terus ada krum-kruman masih mulus banget emblem-emblemnya lengkap untuk bagian stop lampnya masih jernih nah dia ini emang belum ada sensor parkirnya terus belum ada kamera mundur juga nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri terus seperti biasa langsung kita ke bagian interior nah kita sekarang masuk ke bagian interior ini teman-teman interior nah ini dia kita sudah berada di interior dari brio set tipe eh tahun 2017 ah aduh ini terlaluin nah seperti biasa teman-teman kita ke bagian setir nah ini dia setirnya masih kulit jeruk ya teman-temannya bisa teman-teman lihat sendiri nanti di video terus dia sudah ada tombol pengaturan pengaturan untuk head untuk head unitnya volume up volume down channel dan mode terus untuk bagian door trimnya teman-teman nah ini dia teman-teman untuk bagian door trimnya dengan aksen warna apa ya ini ya krem mungkin ya terus ini juga masih full origin lah teman-teman dia sudah electric mirror tapi belum retrack terus ada cup holder untuk naro-naro sesuatu lah ya teman-teman udah ada disini ada speakernya terus kita ke bagian joknya teman-teman ini joknya masih orisinil belum di cover kalau teman-teman mungkin berminat nanti bisa cover sendiri terus untuk bagian biasa teman-teman pelafon ini masih 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 oke banget teman-teman belum memberudul bisa teman-teman lihat sendiri terus untuk kelengkapannya semua ini sun visor pokoknya ini unitnya masih full orisinil teman-teman belum di belum ada tambahan-tambahan dari pemilik sebelumnya nah ini untuk bagian dashboardnya teman-teman dengan material plastik terus ini ada aksen-aksen kayak karbon gitu ya teman-teman tapi ini karbon atau enggak saya juga kurang tahu terus disini untuk kelengkapan-kelengkapannya dia masih ada buku servisnya buku manualnya ini masih komplit ya teman-teman unitnya terus kita langsung nyalain aja untuk lihat kilometer dari mobil ini ini teman-teman untuk kilometer dari mobil ini dia masih 62 ribu ya teman-teman ya rendah terus seperti biasa kita coba AC-nya nih teman-teman nah ini dia AC-nya udah model digital ya tuh langsung nembak ya teman-teman ya ini masih dingin banget kita pastikan tombol-tombol yang ada di mobil ini masih berfungsi dengan baik kalau teman-teman emang masih kurang yakin ragu monggo langsung cek aja unitnya sendiri langsung datang ke sorum kita nah itu dia mungkin teman-teman ya untuk bagian depan dari interior Honda Brio Satya tipe A ini langsung kita ke bagian baris kedua nah kita udah masuk ke bagian baris keduanya teman-teman ini dia teman-teman kondisi untuk bagian baris keduanya ya seperti biasa pelafon dari depan sampai belakang masih mulus banget masih kinclong masih oke terus ya joknya emang belum di cover ya teman-teman ya terus untuk oh iya ini buat kacanya dia modelnya kayak gini ya teman-teman ya lucu banget terus ini ada untuk buat nyimpen HP bisa recehan dan disini ada speakernya terus disini juga ada kantong Doraemon ini emang unitnya masih full original teman-teman ya bawaan dari Honda nya untuk bagian headrestnya dia yang fix ya teman-teman ya belum bisa dinaik turunin sama seperti baris pertamanya model fix tidak bisa dinaik turunin nah itu kali ya teman-teman untuk bagian dari baris kedua Honda Brio Satya tipe E yang kali ini kita tawarkan langsung aja kita ke bagian bagasi ayo nah kita sekarang ke bagian bagasinya oh iya teman-teman untuk bagian bagasinya dia masih harus buka kunci ya teman-teman pakai kunci belum ada tombolnya atau bisa langsung dari bagian pengembudi nah langsung aja kita lihat untuk bagian bagasinya teman-teman bisa lihat sendiri hidroliknya masih nge-pair banget masih bagus banget terus nah ini dia untuk bagian bagasinya nah ini untuk kelengkapan kunci-kunci teman-teman ya masih ada semua terus disini untuk bagian ban serepnya nih teman-teman nah ini dia untuk ban serepnya ini belum pernah turun ya teman-teman ya ini memang volume bagasinya segini ya teman-teman ya untuk Honda Brio kecil cuman kalau emang teman-teman oh tapi ini jok baris kedua bisa diketepangin sih teman-teman jadi gak masalah terus untuk bagian nah ini teman-teman ini yang harus diperhatikan teman-teman itu harus hati-hati untuk bagian menutup bagasinya karena dia ini kan bagian materialnya full kaca ya teman-teman ya nah teman-teman untuk menutupnya ini jangan dibanting cukup di pelan-pelan nah terus di tekan ya teman-teman nah itu dia udah kekunci ya bahaya banget kalau dibanting nanti beresiko kacanya pecah karena emang dia ini yang modelnya masih full kaca nah itu dia untuk bagian bagasinya langsung kita ke bagian seperti biasa mesin let's go nah kita langsung aja ya teman-teman buka kap mesinnya nah ini yang bisa teman-teman lihat sendiri untuk bagian mesinnya ini bersih banget masih oke terus belum ada karat ya teman-teman ya untuk bagian mesinnya terus baut-bautnya juga belum ada karat sama sekali terus pokoknya untuk bagian aki air radiator semuanya udah kita cek karena seperti biasa setelah kita mendapatkan unit itu biasanya langsung kita bawa ke bengkel untuk cek semuanya kalau ada yang kurang misalnya kaki-kakinya atau apanya ada yang terasa kurang itu langsung kita rapihin jadi teman-teman gak usah khawatir beli mobil di kita itu siap pakai dan PR-nya cuman isi bensin karena gak mungkin kan teman-teman kalau bensinnya kita isiin tuh udah full nah ini dia untuk bagian mesinnya teman-teman ya pokoknya yang pasti unit yang kita tawarkan itu bebas banjir dan bebas tabrakan itu sudah pasti kalau teman-teman masih teragu atau bimbang teman-teman bisa langsung bawa ke bengkel resmi hondanya monggo di cek aja biar teman-teman yakin karena emang kita transparan ya teman-teman ya karena kita selalu mengedepankan kualitas pastinya nah itu dia ya teman-teman ya untuk review singkat seputar kondisi mobil honda brio satia tahun 2017 matic kali ini yang saya tawarkan jika teman-teman ada yang berminat monggo langsung datang ke sorong kita di jalan kaliurang kilometer 8,5 Sleman, Jogja atau bisa janjian dulu sama saya nanti nomornya ada di link deskripsi so jangan lupa like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar mobil yang kita tawarkan so sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Billy see you and bye-bye